Halo Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Promote Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dongwa Singji Season 6 versi Manua Part 13 ya guys Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya, biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya, dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Neo Moran yang akhirnya sudah berhasil selamat dari pengaruh siluman parasit Dan Wukong saat ini sedang menuju ke tempat Shouyu berada Sedangkan Yehu pun dengan sisa tenaganya yang tinggal sedikit ia bertaruhkan untuk menyerang Dewa Kuno Dan pertempuran hidup mati ini pun masih berlanjut Tak disangka Dewa Kuno pun terpental dan terjatuh gara-gara serangan dari Yehu Bahkan ia pun sangat kaget ketika melihat darahnya menetes dari tubuhnya Ia sangat shock melihatnya, tubuh Dewa yang beberapa tahun ini selalu ia lindungi Ternyata berhasil dilukai oleh siluman yang menurutnya adalah siluman harimau rendahan guys Bailang yang melihat itu pun hanya bisa mengatakan kalau serangan Yehu barusan sangatlah bagus dan ia meminta Yehu untuk bertahan Yehu disitu pun memang mengakui kalau kemampuan Dewa Kuno memang jauh lebih hebat darinya Meski ia tak ingin mengakuinya, tapi ia mengetahuinya dengan jelas Sehingga satu-satunya kesempatannya yaitu adalah mengandalkan instingnya guys Dewa Kuno yang tadi bilang kalau ia adalah sumber dari kejahatan Maka sifat keangkuannya pasti paling tinggi dan ia pasti tak menganggap kemampuan Yehu Sehingga saat ia lengah, Yehu pun berencana akan mengambil kesempatan itu untuk menyerang secara tak terduga guys Disitu Yehu menegaskan lagi kepada Dewa Kuno kalau Dewa Kuno salah Karena ini bukanlah pertarungan yang sia-sia Akan tetapi pertarungan yang sangat penting karena mengenai Xiaoyu Dan pertarungan yang paling berarti ini Yehu bertekad kalau ia tak boleh kalah Iya, ia pun langsung melesat dengan kecepatan penuh untuk menyerang Dewa Kuno Tapi sekali lagi Dewa Kuno langsung mengeluarkan jurus andalannya lagi Yaitu panah penderitaan kepada Yehu Yehu pun langsung memusatkan fokusnya dan berusaha menghindari serangan itu agar ia tak kenal ledakannya Hingga akhirnya Yehu pun berhasil menerobos serbuan panah tersebut guys Terlihat Dewa Kuno pun langsung kaget dan srak Dewa Kuno pun melompat untuk menghindar tapi tetap saja cakar Yehu mengenainya guys Ia pun terhiran-hiran dengan kemampuan Yehu karena kemampuan Yehu seharusnya tak sebesar ini Dan serangan Yehu barusan tampaknya berhasil membuat Dewa Kuno goyah Meski kekuatan Dewa Kuno besar Akan tetapi menurut Yehu tampaknya Dewa Kuno tak pandai bertarung Begitu dikacaukan oleh Yehu Dewa Kuno tak bisa apa-apa Dan dengan begini Yehu pun yakin kalau ia bisa menang Seketika Yehu pun melesat untuk menyerang Dewa Kuno lagi Ia pun langsung menghujani Dewa Kuno dengan cakar harimaunya Dan srak, 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 krak, krak, krak Tampaknya Yehu pun berhasil mencakar-cakar tubuh dari Dewa Kuno guys Terlihat Dewa Kuno pun tergores sana-sini oleh cakar-cakar dari Yehu Bahkan ia pun sangat kewalahan dibuatnya Dan tebasan cakar Yehu semakin dahsyat lagi Hingga terlihat jiwa harimaunya mangap untuk menghabisi Dewa saat itu guys Sampai-sampai Dewa Kuno pun terpental Dan tampaknya Yehu benar-benar berhasil menekan yang katanya Dewa dari Dewa itu Dan hingga akhirnya tinggal selangkah lagi Yehu bisa menyelamatkan Shouyu dari sisi Dewa Gelap itu Akan tetapi setelah Yehu bisa berhasil menggenggam dada dari Dewa Kuno Tiba-tiba saja ada pusaran gelap yang menyelimuti Yehu Jelas saja itu membuat Yehu sangat kaget Begitupun Bailang yang melihat fenomena itu Bailang pun heran melihat awan hitam yang muncul itu menelan Yehu Dan Bailang pun mencoba memaksa tubuhnya untuk bergerak menolong Yehu Tapi tubuhnya sudah sangat lemah Sedangkan Yehu sekarang ini Ia hanya bisa melihat kegelapan Ia bertanya-tanya Apakah dirinya saat ini masuk ke dalam dunia ilusi Dan tiba-tiba Terdengar suara Dewa Kuno dalam kegelapan tersebut Ia berkata kalau ia sekarang mengerti Yehu bisa menjadi seperti ini Itu semua karena Shouyu kan Teriak Dewa Kuno Dan demi menolongnya Yehu saat ini bisa melampaui batas dalam bertarung Dewa Kuno pun sangat menyesal karena telah meremehkan Yehu Dan ia mengaku kalau Yehu sudah membuatnya bertarung dengan sangat serius hingga seperti ini Yehu Akan tetapi Yehu yang tak bisa melihat apa-apa di dalam kegelapan itu Marah disikut oleh Dewa Kuno guys Dan lanjut Dewa Kuno pun memukul tubuh Yehu seperti samsak Hingga akhirnya Dewa Kuno pun mencengkeram wajah Yehu Dan meremasnya hingga membuat beberapa tulang Yehu menjadi patah Dan Dengan kejamnya Dewa Kuno membanting kepala Yehu dengan sangat keras ke tanah Hingga muncrat darah Dewa Kuno pun mengaku saat ini ia amat marah Karena Yehu telah melukainya hingga seperti ini Dan terlihat sosok Dewa Kuno berubah menjadi wujud aslinya Yaitu potongan rambutnya berubah menjadi yang panjang Hanya sebelah kanan dan kiri saja guys Malah mirip kayak rambut Shailormon Hahaha Dewa Kuno yang lagi emosi berat itu pun bertekad akan menggunakan cara yang paling kejam untuk membunuh Yehu Dan perubahan Yuan Zitianzun ini langsung dirasakan oleh kedua Dewa Kuno lainnya Saat ini Dewa Kebajikan merasakan Kalau Dewa Kuno telah merubah menjadi wujud aslinya Dan berani-beraninya ia saat ini memasuki dunia manusia Untuk merebut sang sutra dengan tangannya sendiri Ini sungguh sangat keterlaluan Ujar Dewa Kebajikan Karena saat ini ia sudah membuat kesepakatan dengan kedua Dewa Kuno lainnya Dewa Harta yang mendengarnya pun tampaknya tak terlalu terkejut Dengan Dewa Kuno yang saat ini mengingkari janjinya Aturan yang kemarin dibuat oleh Dewa Kebajikan Yang diharapkan dapat membangun sebuah perdamaian tanpa pertarungan Tapi akhirnya hanya Dewa Harta yang mentak hatinya Mendengar hal itu tampaknya Raja Kebajikan pun merasa bersalah kepada Raja Harta Akan tetapi Raja Harta sebenarnya tahu Kalau memang sifat Raja Kuno itu tak bisa diubah Karena ia pasti akan selalu mengingkarinya Ia sudah menyadarinya dari awal saat mereka bertiga diciptakan Raja Kebajikan kemudian heran dan bertanya kepada Raja Harta Kalau mereka itu dari dulu diciptakan menjadi Dewa yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi Akan tetapi kenapa Dewa Kuno masih menginginkan kita besuci Apa yang sebenarnya ia pikirkan? Tanyanya Raja Harta pun menjawab Kalau memang Raja Kuno adalah gambaran dari tamak dan nafsu itu sendiri Maka dari itu selamanya Ia tak akan pernah merasa puas Dewa sesat itu akan membawa sang sutra ke dataran seberang Kemudian mengeluarkan seluruh kekuatannya di tempat kelahirannya Dan bergabung menjadi satu Tidak kita harus menghentikan dia Ujar Raja Kebajikan disitu Ia pun bertanya apakah Dewa Kuno itu masih bisa mendengar nasihat darinya Nasihat Sudahlah mungkin segalanya sudah ditakdirkan Dan saat diperlukan aku akan mati bersamanya Ucap Raja Harta Ais terlihat Raja Kebajikan pun hanya bisa tertegun guys Sin kemudian beralih memperlihatkan ke sisi Yihu Yang saat ini wajahnya hancur karena tulang tengkuraknya juga retak Tampaknya ia pun sudah tak berdaya Dan hanya bisa pasrah tergeletak lemas di bawah Dewa Kuno guys Dan terlihat Dewa Kuno itu masih sangat marah dan akan mencaput tulang Yihu dahulu Tapi tiba-tiba datanglah Bailang dari belakang dan langsung mencakik Dewa Kuno Bailang pun langsung mengeluarkan seluruh kekuatan dari jiwa naga apinya Bailang pun langsung mengeluarkan seluruh kekuatan dari jiwa naga apinya Untuk membakar Dewa Sesat itu Dan boom 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 Terlihat Dewa Kuno pun sangat kaget karena siluman serigala ini masih mempunyai kekuatan seperti ini Akan tetapi dengan sombongnya Dewa Kuno berkata Kalau mau membakarnya sampai mati Memerlukan api yang seribu kali lipat lebih kuat daripada yang sekarang ini Dan Bailang pun berteriak karena tampaknya ia sudah tatan lagi Yihu kau belum mati kan Dan di sisi lain Yihu pun dengan sangat susah payah Ia mencoba untuk bangkit Walaupun ia sudah terluka parah seperti ini Akan tetapi ia berusaha bangun untuk tak melewatkan kesempatan ini Ia kemudian menyuruh Bailang agar menahannya sedikit lagi Sedangkan ia akan memberikan serangan mematikan kepada Dewa Kuno itu Seketika dengan susah payah Ia pun mencoba untuk lari dan akan menyerang Dewa Kuno Dan boom Akan tetapi tiba-tiba Krak 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 Terlihat tangan Yihu pun perlahan-lahan hancur guys Dan bersamaan dengan itu Ia teringat ketika ia ngobrol dengan Shouyu sesaat sebelum pertarungan ini Saat itu ia bertanya apakah Shouyu bisa melihat seperti apa kematiannya Akan tetapi Shouyu pun tak bisa mengatakannya Karena itu sangat mengerikan Akan tetapi itu adalah buah dari karma Yihu sendiri Sebenarnya di awal perjalanan Shouyu sudah melihat akhir cerita ini Ia sangat sedih Akan tetapi kemudian ia berpikir kalau ia memang sungguh sebat yang orang-orang katakan Mungkin ia bisa memutar balik semua takdir karma Dan itu adalah harapannya Akan tetapi di antara orang-orang yang mati Bayangan Yuhulah yang terlihat paling jelas Aku yakin kau akan menjadi orang pertama yang mati Ucap Shouyu guys Mendengar hal itu Yuhulah pun malah tertawa dan bercanda Hahaha aku takut sekali Kau membuatku takut Kau tahu? Ia lanjut mengatakan Kalau selalu memikirkan kematian Hidup tak akan berarti lagi Yang akan terjadi pasti terjadi Apa yang perlu ditakuti? Ucar Yuhulah Shouyu pun menjelaskan kalau Yuhulah sudah terperosok ke dalam arwah kegelapan Maka setelah mati tak akan bisa reinkarnasi lagi Mendengar itu Yuhulah pun masih bisa tertawa dan mengatakan Kalau ia tak akan takut Karena menurutnya berkeliaran di neraka juga menyenangkan katanya Sin langsung berpindah ke masa sekarang Dimana saat ini ternyata Dewa Kuno menghujani Yuhulah dan Bailang Dengan panah-panah penderitaan yang sangat banyak sekali Dan itu membuat badan Yuhulah menjadi hancur dan terpotong guys Tangannya pun juga putus Terlihat Bailang juga terluka parah sekali Semua badannya dilumuri darah yang banyak sekali Tapi tiba-tiba terlihat tongkat emas yang mengarah ke tubuh Dewa Kuno itu Dan bam Tongkat tersebut memukul tubuh Dewa Kuno itu Dengan sangat keras dan mendorongnya hingga ke belakang Akan tetapi Dewa Kuno pun langsung mementalkan tongkat emas tersebut Hingga terbang dan grep Ada seseorang yang langsung menangkap tongkat emas tersebut Siapa lagi kalau bukan Sun Wukong Yuan Shi Tianzun aku akan bermain denganmu Teriak Wukong dengan penuh semangat Sin kemudian beralih diperlihatkannya Adik kerbau yang baru siuman guys Terlihat ia masih pusing sekali Dan merasa kalau ia baru saja habis tidur yang lama sekali Ia pun merasa kebingungan Yang hanya ia ingat adalah kalau ia habis makan buah dari pengembala abal-abal itu Ia bertanya-tanya apakah barusan ia sedang bermimpi Akan tetapi ia juga merasa kalau habis melihat Sun Wukong Dia pun jadi bingung itu mimpi atau bukan Namun ia lebih percaya kalau yang barusan ia alami bukanlah sebuah mimpi Sin beralih lagi Wukong yang berdiri dengan sangat percaya diri di depan Dewa Kuno Bailang yang melihat hal itu pun senang karena kakak pertamanya yang kuat sudah datang Wukong disitu berkata Kalau sepertinya ia telah melewatkan sesuatu dan telah datang terlambat Dewa Kuno yang melihat kehadiran Wukong pun malah merasa senang Dan menurutnya itu bagus karena ia bisa membereskan mereka sekaligus Karena saat di istana langit Wukong telah membuatnya marah Dan dengan tatapan yang tajam dan menyala-nyala Ia saat ini menginginkan Wukong mati hari ini Sementara Bailang pun langsung melaporkan kepada Wukong Kalau Shouyu saat ini sudah dikurung di dalam tubuh Dewa Kuno Ia meminta bagaimanapun caranya agar Wukong bisa menyelamatkan Shouyu Karena kalau tidak Shouyu bisa dimakan oleh Dewa Kuno Wukong kemudian melirik kepada Bailang dan berkata Bailang tak perlu bicara lagi kalian sudah berusaha keras Wukong juga menyuruh agar mereka mempertahankan nafas mereka Agar bisa pergi dengan hati yang tenang Karena Wukong tahu kalau mereka terluka sangat parah Dan terlalu parah Dan Wukong mengatakan kalau ia tak bisa menyelamatkan mereka Dan benar saja Bailang dan Yihu pun tubuhnya sudah tak tersisa tenaga sedikit pun Hingga akhirnya memejamkan matanya Wukong pun tak tega melihat hal itu Ia tak menyangka kalau harus berpisah secepat ini Wukong merasa kalau perjalanan bersama mereka sungguh menyenangkan Akan tetapi beginilah kehidupan guys Kebahagiaan dan penderitaan tak bisa ditebak Jangan khawatir Aku pasti akan menyelamatkan Yuyu Ucap Wukong sambil ia membuka matanya setelah ia tadi sempat tertunduk sedih Hei apa ini lucon Ucap Dewa Kuno Wukong pun langsung memperhatikan perubahan penampilan Dewa Kuno yang sekarang Ia menganggap kalau wujud Dewa Kuno saat ia bertemu di istana langit Itu masih terlihat mending sekarang ada sedikit Entah bagaimana mengatakannya Rasanya seperti ingin dipukul saja Ucap Wukong sok serius sambil menunjuk Dewa Kuno guys Dewa Kuno kemudian mengatakan kalau ini barulah wujud dari amarahnya Menurutnya Wukong harusnya merasa terhormat bisa melihatnya Wah hebat juga Kau tidak lagi menutupi dirimu yang sebenarnya Ucap Wukong Wukong mengatakan lagi kalau tubuh Dewa sesat itu penuh dengan amarah Kebencian Bahkan guru mungkin juga akan bilang tidak bisa memurnikan lagi Wukong mendengar dari tata gata Kalau kemampuan Dewa Suci Kuno sangat tinggi Cih ternyata hanya idiot yang menggila Ucar Wukong enteng guys Mendengar hal itu Tian Sun pun tersenyum Ia mengatakan kalau Wukong hanya sampah rendahan yang tak mengerti Karena dia adalah amarah dari kebencian itu sendiri Ia adalah awal dan juga akhir Semua keindahan di dunia ini dimusnahkan olehnya Ia tak senang melihat orang senang Ia benci segalanya Siapa yang membuatku marah Meski hanya sedikit Aku mau dia merasakan penderitaan seumur hidupnya Teriak Dewa Kuno mengerikan guys Ia pun langsung menyerang Wukong Sambil berkata kalau ia mau Wukong menangis di hadapannya Berlutut dan meratapi Seketika keluarlah hujan Panah penderitaan yang menimpa Wukong guys Dan Bam Wukong yang baru merasakan jurus itu pun sangat kaget dibuatnya Panah tersebut sangat menyakitkan Kemampuan merusaknya bisa menyebar dan ini bisa meledak Dan untung saja Wukong pun masih bisa lari dari serangan itu guys Dewa Kuno pun mengakui kecepatan Wukong barusan yang telah berubah menjadi potongan kecil Serta bisa menghilangkan kekuatan serangannya Dan Wukong pun dengan cepat berputar dan berpindah ke sebelah sisi Dewa Kuno Ia berkata kalau ia sudah menunggu kesempatan ini Untuk menghajar wajah Dewa yang minta diajar Dan tak bisa tidak kuhajar Teriak Wukong Dan rasakan ini Tongkat kera Mak bam Pukulan keras tongkat sakti itu langsung membuat Dewa Kuno terpental ke atas guys Sedangkan Wukong lalu memutar-mutar tongkatnya dengan sangat lihai Akan tetapi dalam hatinya ia berkata Kalau kekuatan Dewa Kuno setelah menunjukkan wujud aslinya Sangatlah mendominasi Untuk itu ia pun dengan cepat langsung melesat lagi untuk menyerang Dewa Kuno itu Di sisi lain terlihat Bailang pun masih tersadar Melihat kondisi Yihu yang sangat menyedihkan itu Ia pun segera mendekatinya dan menanyakan keadaan Yihu saat ini Ia pun menyuruh Yihu untuk jangan tidur dan tetap tersadar Tapi sayang sekali Bailang pun tampaknya juga sudah tak kuat lagi dengan tubuhnya sendiri Dan kemudian terjatuh lagi Dan tak sanggup lagi Sayang sekali Yihu aku tidak bisa menemanimu sampai akhir Ucap Bailang dengan penuh kesedihan Dan di sisi lain Wukong masih menyerang Dewa Kuno dengan sangat brutal Mak bam 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 Ia pun mencoba untuk memukuli Dewa Kuno itu Tapi tiba-tiba Mak grep Dewa Kuno itu akhirnya bisa memegang tongkat emas Wukong dengan tangan kanannya Dan merubah tongkat tersebut menjadi batu guys Dan jika Wukong tak segera melepaskan pegangan dari tongkat itu Maka bisa-bisa ia pun juga jadi batu Tapi dengan cepat Wukong pun langsung menendang wajah Dewa Sat itu Kau makan kotoran saja sana Teriak Wukong geram Dan Ya 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 Wukong pun terus menendangi wajah Dewa Sesat itu bertubi-tubi Dengan tendangan seribu bayangannya guys Dan Wukong ingin menendang sampai wajah Dewa Kuno itu menjadi hancur Sehingga hal itu membuat tubuh Dewa Kuno pun terpental guys Tampak Dewa Kuno pun sangat geram Dan ia berkata asalkan ia bisa menangkap Wukong sekali saja Maka Wukong tak akan bisa tertawa lagi Dan benar saja Selang sebentar saja Dewa Kuno bisa menangkap kaki kiri Sun Wukong Dan seketika ia pun langsung merubah tubuh Wukong menjadi batu guys Jelas saja hal itu membuat Wukong panik Akan tetapi dengan cepat ia masih bisa menggunakan jurus melepas cangkangnya Seketika terlihat ia pun keluar dari tubuh batunya Tapi dengan cepat Dewa Kuno pun langsung segera menangkap tubuh Wukong lagi Yang meninggalkan tubuh batunya Ia berkata kalau gerakan Wukong barusan sudah terbaca Belum kok, bodoh Ucar Wukong sambil mengeluarkan jurusnya lagi Dewa Kuno pun terus berusaha untuk menekan Wukong Ia pun berkata kalau ia akan melihat Wukong bisa lari kemana Ia pun sangat geram dan langsung menghancurkan tubuh Wukong jadi batu Tapi untung saja Wukong pun lebih dulu menggandangkan dirinya lagi Berkali-kali Dewa Kuno seperti sudah berhasil menangkap Wukong Tapi lagi-lagi Wukong berhasil kabur lagi Siluman kera memang gesit ucarnya Sedangkan Wukong pun tahu-tahu sudah melompat jauh ke atas Haha, kau tak bisa menangkapku sekarang Ucar Wukong dengan riangnya Dan ia pun berkata kalau ini adalah gilirannya Seketika ia pun langsung berubah menjadi jiwa kera raksasa guys Dan langsung menyerang Dewa Kuno dengan jurus tinjunya Sempat Dewa Kuno pun menahannya Tapi dengan cepat ia pun langsung menghindari tinju Wukong yang sangat kuat itu Akan tetapi belum sempat menghindar Wukong pun langsung mengeluarkan tinju dari tangan kirinya Dan itu langsung mengenai Dewa Kuno dengan telak Hingga Dewa sesat itu pun terjerembab ke tanah tak berdaya Sang kera terkuat itu pun langsung menepuk-nepuk dadanya Dan ia kemudian mengeluarkan semangat bertarungnya lebih besar lagi Dan huaaah, bam, 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 bam Ia pun langsung memukuli Dewa Kuno yang saat ini hanya terbaring di bawahnya dengan membabi buta guys Saking dahsyat dan rapatnya pukulan-pukulan itu Tanah di sekitar pun menjadi retak guys Serangan dahsyat itu pun tampaknya membuat getaran yang besar juga Sehingga burung-burung pun menjadi peterbangan Di sisi lain, Bisutong pun langsung menghentikan langkahnya Ia begitu kehiranan Siapa lawan Gokong kali ini Patke disitu merasa kalau ada kemarahan dan kebencian yang sangat kuat Hucing pun juga dibuat heran dengan tingkat kebencian dari lawan Wukong saat ini Akan tetapi, Bisutong menilai Kalau mungkin yang dibenci orang itu adalah bukanlah Wukong Akan tetapi seluruh dunia guys Dan Bisutong pun segera menyuruh semuanya untuk mempercepat langkahnya Di sisi lain, Wukong pun masih sangat marah Dan ia terus membabi buta memukuli tempat di mana Yuan Zitiansun berbaring saat ini Pukulan Wukong pun sangat dahsyat Hingga tanah disitu benar-benar hancur dan berhamburan kemana-mana Bailang yang melihat itu pun hanya bisa berkata Kak Gokong, berjuanglah, berjuanglah, jangan sampai kalah Tapi tiba-tiba saat Wukong masih memukuli dewa kuno itu Ma, syut, 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 bam Seketika dari bawah keluar pancaran panah-panah penderitaan sangat banyak Yang menyerbu dan meledakkan Wukong guys Serangan tiba-tiba itu membuat Wukong hanya bisa pasrah menerimanya Dan tiba-tiba, Wukong saat ini sudah berada di dimensi kegelapan milik Tianzun guys Di dalam kegelapan abadi yang sangat sulit ditembus itu Wukong baru menyadari kalau dia tampaknya sudah salah paham dengan sesuatu Selama ini Tianzun terlihat tidak pandai bertarung Karena dari awal tampaknya ia memang tak perlu melakukan itu Dan dari luar, Bailang pun hanya bisa menonton bola besar gelap yang mengurung Wukong Ia pun mendengar suara ledakan dan hantaman yang dilancarkan Tianzun kepada Wukong Ia pun sangat panik dan khawatir dengan Wukong yang sudah berada di perangkap Tianzun Dan benar saja di dalam dimensi itu terlihat Tianzun dengan gagah perkasa Memukuli Wukong yang tampaknya ia tak berdaya di dalam situ Dan apakah Wukong bisa selamat dan keluar dari dimensi itu Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak lor cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini akan terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh